Dengan berislam, aku mengimani Nabi Muhammad s.a.w. tanpa kehilangan Yesus, satu-satunya jalan untuk bisa mengamalkan semua ajaran Yesus. Insan Mokoginta Nama lengkap, Insan Latif Syokani Mokoginta Kelahiran, 8 September 1949 Kota Mobagu, Sulawesi Utara Wafat 20 Agustus 2020, umur 70, Tangerang Selatan, Banten, saat sedang melaksanakan Salat Sunnah Badiyah Maghrib. Kebangsaan, Indonesia Etnis, Minahasa Keturunan Tiongwa Orang tua, N.A. Muslim Pendidikan, S.M.A. Katolik, nyantri pada beberapa ustaz dan mempelajari Islam secara otodidak. Pekerjaan, Guru Bahasa Inggris, Dai, Kristolok, Pengajar, Penulis, Pencerama Aktivitas, Pengurus Yayasan Mualaf Center, Insan Mokoginta Institute, Pendiri Fakta, Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan Di antaranya, selamatkan anak cucu kita dari pemurtadan, mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran? Samakah Isa, dalam Al-Quran, dengan Yesus, dalam Injil? Ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab suci agama lain? Apakah semua agama benar? Siapakah yang dikorbankan, Isaac atau Ismail? Benarkah Yesus mati untuk menebus dosa, mana yang lebih porno, Alkitab atau Al-Quran? 13 alasan mencinta Yesus harus masuk Islam, Wahai Bapakku bertobatlah, jawaban anak Saifuddin Ibrahim kepada bapaknya. Ustaz Murtad, Mualaf Meralat, jawaban telak insan Mokoginta kepada Saifuddin Ibrahim, Bentengi Anak Cucu Kita Dari Pemurtadan, 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan, Menjawab Berbagai Pembusukan, Tuduhan, dan Hujatan Terhadap Islam, Kunci Abadi Menangkis Pemurtadan Berwajah Islam, dan Pembelaan Spektakuler Mualaf Untuk Islam, Buku Terakhir Ustaz Insan L.S. Mokoginta, Penghargaan, Mualaf Award pada 2006, 2007, 2010, dan 2011. Iman sebelumnya, Katolik, ia sendiri menyebut dirinya beragama Katolik lebih karena pengaruh sekolah. Syahadat, 1980, alasan, ayahku adalah seorang non-Muslim dari etnis Cina yang masuk Islam saat menikahi ibuku, ujarnya mengawali cerita. Karena itu, praktis Mokoginta terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam. Namun, karena keduanya beranggapan semua agama sama dan benar, ia dan tujuh saudaranya disekolahkan di sekolah Katolik. Pendidikan dan lingkungan sekolah menjadikan Mokoginta dan saudara-saudaranya pemeluk Katolik. Hingga pada satu masa, tahun 1976, Mokoginta merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib. Perantauannya itu tak hanya membawanya menjadi seorang pebisnis, tapi juga seorang pengikut Yesus yang mencintai Muhammad S.A.W. Ia berkenalan dengan sebuah keluarga muslim yang menjadi mitra bisnisnya di Jakarta, dan tinggal tak jauh dari mereka. Di sana, lingkungan kembali menjadi guru bagi Mokoginta. Mereka adalah keluarga yang islami. Bersama mereka, aku merasakan kehidupan beragama yang harmonis, katanya. Tak perlu waktu lama untuk membuat Mokoginta tertarik pada Islam. Diam-diam, ia mulai membuat penilaian tentang agama itu, dan mulai merasakan kebenarannya. Baginya, ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan akidah dan akhlak, sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara khusus dalam agamanya. Islam mengatur semuanya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, termasuk segala sisi kehidupan beragama. Sedangkan ajaran, kasih, yang selalu didengung-dengungkan dalam Kristen tidak kurasakan, katanya. Semakin jauh mengenal Islam, Mokoginta mulai merasakan ketidakberesan dalam keimanannya. Alhamdulillah, hijahku ke Jakarta adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat tahun bermitra dan bergaul dengan keluarga Muslim itu, Mokoginta tak pernah sekalipun dipaksa atau bahkan didorong untuk masuk Islam. Namun selama itu, diam-diam ia membelajari Islam dan membandingkannya dengan ajaran Al-Kitab. Tahun 1980, hidayah Allah yang melingkupi hati Mokoginta selama hampir empat tahun berbuah syahadat. Mokoginta berislam setelah melihat bahwa justru umat Islamlah yang mengamalkan ajaran agamanya. Muslimlah pengikut Yesus dalam arti yang sesungguhnya, karena merekalah yang mengamalkan ajaran Yesus, Nabi Isa alaihi salam, ujarnya. Mokoginta mencontohkan, banyak di antara perintah Yesus tidak ia amalkan selama menjadi pemeluk katolik. Allah mengeramkan babi, tapi kami memakannya. Allah berfirman bahwa dia itu Esa, tapi kami menjadikannya Trinitas. Yesus dihitan sedangkan kami tak wajib berhitan. Yesus bersabda ia Nabi utusan Allah, tapi kami jadikan ia Tuhan. Yesus menyuruh menyembah Allah, tapi justru Yesus yang kami sembah setiap hari, urainya. Ternyata semua perintah Allah dan ajaran Yesus itu, umat Islamlah yang mengamalkan, sambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!